Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, mata kuliah perpajakan 2 akan memberikan pembahasan mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah Salah satu pajak yang paling sering bersinggungan dengan kegiatan usaha adalah pajak pertambahan nilai Dalam penerpannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung kekas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN Undang-undang yang berkaitan dengan PPN Yang pertama, Undang-Undang No. 8 tahun 1983 Yang kedua, Undang-Undang No. 18 tahun 2000 Dan yang ketiga, Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Mekanisme PPN di Indonesia PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual BKP atau JKP Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau pembelian BKP atau JKP yang dikenakan PPN Untuk setiap masa pajak setiap bulan PKP di atas wajib penyampaian SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak Objek terkena PPN Penyerahan barang kena pajak atau BPK Ekspor-impor barang kena pajak Pemanfaatan barang kena pajak Pemanfaatan jasa kena pajak Kegiatan membangun Objek tidak terkena PPN Barang hasil pertambangan atau pengeboran Barang kebutuhan pokok Makanan dan minuman yang disajikan di hotel Uang dan emas batangan Jasa pelayanan medis Pelayanan sosial Jasa keuangan Asuransi pendidikan dan sebagainya Tarif pajak PPN Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah Atau 5% dan paling tinggi 15% Sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah Rumus PPN PPN sama dengan Tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP Demikian materi mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya